Bersikap legowo, momen ibu Brigadir J berharap Putri Candrawati ikut didoakan agar mereka diampuni Tuhan. Polisi telah menggelar rekonstruksi adegan di hari eksekusi Brigadir J alias No Priyansal Yosua Huta Barat yang didalangi atasannya sendiri yakni Ferdi Sambo. Kasus ini mendapat sorotan besar dari masyarakat. Tidak hanya untuk Sambo dan istrinya, Putri Candrawati yang dinilai kelewat kejam publik juga menyoroti soal keluarga almarhum yang cenderung tenang dalam mengenanggapi kasus pelik ini. Bahkan baru-baru ini beredar video ketika ibu Brigadir J masih bisa mendoakan para tersangka pembunuh anaknya, terutama Putri Candrawati agar mendapat ampunan Tuhan. Dilihat suara.com di unggahan akun Instagram adbanjarnahor tampak keluarga dan kerabat Brigadir J yang seperti sedang berdiri di dekat makam almarhum sambil memeluk fotonya. Saat itulah ibu Brigadir J menyayangkan Sambo dan Putri yang sama sekali tidak pernah muncul sejak anak mereka berpulang. Padahal menurutnya Sambo dan istri pernah menekankan bahwa Brigadir J adalah anak mereka juga. Hari pertama anak ini diantar yang saya cari Pak Sambo dan Ibu Putri. Tutur ibu Brigadir J yang terlihat berusaha menguatkan diri di tengah tangisan keluarganya seperti dikutip pada Rabu 31 Agustus 2022. Karena bapak dan ibu pernah berkata anak ini ibu yang mengandung tapi sama-sama kita punya anak dengan anak ini, sambungnya. Tapi sampai terakhir mereka tidak pernah ada menghubungi sama sekali, bahkan tidak mengantar jenazah anak saya. Tentu hal ini begitu menyakiti hatinya apalagi karena belakangan Sambo dan Putri ditetapkan sebagai tersangka. Meski begitu, ibu Brigadir J masih menganggap semua ini sebagai ujian untuk meningkatkan keimanannya kepada Tuhan. Bahkan dengan penuh lapang dada, ibu Brigadir J meminta agar orang-orang di sekitarnya turut mendoakan pasangan Sambo dan Putri. Terhusus Putri sehingga berkenan untuk membuka semua kejadian dengan sejujurnya. Sikap lapang dada yang ditunjukkan ibu Brigadir J ini pun menyentuh hati banyak warganet. Dukungan kembali ramai diberikan untuk keluarga yang terus memperjuangkan keadilan bagi almarhum tersebut. Melepaskan pengampunan itu sangat berat apalagi untuk seorang ibu yang anaknya dibunuh dengan sadis, tapi tetap harus mengikuti apa kata firman Tuhan, mengampuni. Tetap kuat Mama Joshua, diberkati Tuhan dengan kekuatan dan damai sejahtera yang tanpa batas ujar warganet. Setidaknya keluarga ingin Sambo dan istrinya minta maaf dan jujur mengakui semuanya tanpa ada kebohongan lagi komentar warganet. Kalian keluarga hebat dan penuh kasih, semoga keluarga diberi ketabahan dan damai sejahtera. Hidupnya diberkati Tuhan, kata warganet lain. Terima kasih telah menonton!